mobil ini cocok buat siapa buat kalian yang suka lupa ngunci mobil atau belum kayak gue nih nih tinggal gue taruh aja kita cek ya beneran ngunci apa enggak bener loh mobil kalian bisa nggak di RVN 7s Edition mobil ini dijual sekitar 319 jutaan beda sekitar 9 jutaan sama SL7 sama ras juga saingan memang lima besar sih di bulan kemarin terakhir gue cek di bulan Agustus penjualannya lima besar jadi sebenernya mobil ini patut banget dipertimbangkan kenapa fiturnya lebih lengkap loh gue bakal review tonton sampai habis dan kalian penasaran juga nggak sih promo-promo nyatuh apa aja Halo perkenalkan saya dengan Arief sales consultant dari Honda Prada Salawangan alamat dealer kami di Jalan Raya Cinaka nomor 9 serua Bojongsari depok atau alamat paling gampangnya nah patokannya kami di samping Mall Depak Sawangan selain showroom kami juga ada servis spare part dan body repair bahkan asuransi yang mau klaim juga bisa nah buat Bapak Ibu yang mau servis atau mau klaim asuransi save aja nomor Arief nanti Arief booking kan nah buat Bapak Ibu yang lagi cari kendaraan baru di bulan ini adalah bulan yang sangat tepat karena promonya lagi besar-besaran banget nih nah sebelah kanan saya ini ada mobil Honda terlaris namanya Honda Brio e-CVT buat Bapak Ibu yang mau memiliki Honda Brio ini DP nya cukup dari 2 juta aja angsurannya 4,8 atau jika kebesaran kita ada opsi lain DP nya di 15 juta angsurannya 3,7 aja di sebelah kanan saya ini adalah small SUV nya dari dari Honda yaitu WR-V Bapak Ibu yang mau memiliki Honda WR-V ini Bapak Ibu cukup DP di 11 juta aja angsurannya di 5,7 juta itu untuk tipe WR-V RS non sensing untuk tipe yang lainnya Bapak Ibu bisa langsung cat aja mobil yang kita review ini adalah Honda BR-V N7X kebetulan di sebelah kanan saya ini adalah tipe yang emetic untuk harganya kita di 319,400 DP nya mulai dari 1 juta aja ini DP 1 juta angsurannya di 8 juta atau buat Bapak Ibu yang mau opsi lain ada DP 11 juta angsurannya di 6 jutaan aja untuk promo yang lainnya kita ada promo bunga 0% dan kita ada promo lagi promo belas maka yaitu bayar DP 50% di awal sisanya bayar DP nya di tahun depan nah buat Bapak Ibu yang mau memiliki Honda ini langsung hubungi aja dengan Arief Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke showroom bisa langsung test drive atau buat Bapak Ibu yang rumahnya jauh atau nggak sempat waktunya Arief juga bisa langsung antarkan test drive nya ke rumah atau ke kantor yang Bapak Ibu mau buat Bapak Ibu yang mau tukar tambah kita bantu dengan harga terbaik semua merek dan kelebihan tukar tambah di Honda peranasawan ini mobil lamanya bisa kita ambil setelah mobil barunya diantar nah untuk info lanjutnya bisa hubung Arief di nomor 0821 1202 2479 atau Bapak Ibu bisa janjian di DLR bertemu Arief terima kasih remotnya seperti ini ya cantik ya tombol lock unlock starter mesin dari sini aja dia tetep ada kunci manualnya juga tuh nanti kalian dapat dua kita langsung praktekin ya tombol lock dulu lalu pencet dan tombol hold hitung 1 2 3 4 5 sekitar 5 detik mesinnya akan otomatis langsung nyala dan yang menarik dia sudah ada auto lock walk away dan pada saat saya mendekat ini kan masih terkunci ya nih saya mendekat dia baru ngebuka jadi maksud gue mobil ini tuh act of service banget jadi ngelayani kita banget cocok buat kita-kita yang suka lupa bukan kita-kita sih mungkin gua doang sih gua sering lupa nih mobil gua udah kunci atau belum ini praktis banget sih dan harganya dijual 319 jutaan itu beda tipis dong XL7 itu sekitar 310an baru naikkan 311 terus ras juga sekitar 311an dan ini lebih ke masuk untuk levelnya dia looks dari tembak depannya seperti ini jadi Honda banget lah ya desainnya tuh sangat Indonesia banget lah market-market di Indonesia memang sukanya seperti ini looks dari tembak depan tentunya tidak ada kayak ada seadas gak ada tapi grillnya disini sudah ada N7X Edition jadi disini tuh udah chrome perlambuan belum otomatik tapi sudah multi-factor LED lampu sein masih halogen biasa fog lamp sudah LED dan housingnya disini warna gold tapi desain untuk underguard depan sini perbedaan black glossy terus warna warna silver kayak gini dan logo Honda nya disini dia belum ada around view monitor looks dari tembak depannya sih ini cenderung tuh elegan manis kayak gitu ya selera Indonesia banget lah ya barangkali ada bapak ibu yang penasaran mas kalau nggak bawa kunci mendekat bisa dibuka semua orang dong nggak bisa harus ada kunci ini bisa ngebuka karena saya bawa kunci dan tentunya kalian harus tahu dong ya kalau untuk misalkan tenaganya ini paling gede di kelasnya 121 PS torsinya sekitar 145 Nm mesin yang sama dipakai juga sama HRV sama VRV juga loh ya kan tenaganya paling gede di kelas ya Matic nya sudah CVT jadi sebenernya lebih cocok di perkotaan lebih cocok nih air intake nya tuh setinggi apa mas Teguh cukup tinggi tuh setinggi ini tinggi saya sekitar 163 tentunya remnya sudah ABS EBD dan sudah dapet dengan heel start assist dan ini modul ABS letaknya di sebelah sini dan kalau ini sudah dapat peredam mesin juga dan kalau misalkan ada yang ngomong Mas udah pernah naik belum udah pernah waktu saya pakai yang Prestige yang with Honda Sensing enak-enak aja cukup stabil cukup responsif pesan saya sih cuma satu ya kalau misalnya kalian cari mobil tuh setidaknya itu kalian datang lihat ini dan cobain untuk test rap nya gitu loh kalau dari samping sini yang paling mencolok tentunya adalah set cladding nya tuh cakep ya jadi dia warnanya sekarang berubah nih jadi black glossy ras juga mirip kayak gitu loh sepian juga perpada nih black glossy sama ini warna drop kayak gitu velg nya sekarang berwarna hitam glossy seperti ini rangnya tuh 16 depan cakram belakang masih tromol biasa ya dan untuk handle nya juga sudah dilapis black glossy juga ada smart entry di sini dikasih bahan drop sudah dikasih roof rail cuma teman-teman nanti sebaiknya tersama Mas Arief Mas Arief ini bisa dipasang kayak koper segala macam itu kuat apa enggak jadi biar biar gak salah gitu ya dan lu setelah tampak samping segini panjangnya sekitar 490 wheelbase sekitar 2700 cukup nyaman karena sudah mirip-mirip dengan kayak XL7 juga sama Stargester juga sekitar 2,7 gitu loh dan yang pasti ini lebih panjang sedikit dibandingin sama si ras ras sekitar 2,6 tapi lu setelah tampak samping depan ini masih bermain aman selera Indonesia banget sih kalau saya baca-baca di browser sekitar 220 mili di sini memang terlihat hampir 30 enggak sih berapa tuh 27 cm tapi ini kan bagian luar di dalam barangkali ini ada bagian yang lebih pendek lagi kalau saya baca-baca sekitar 220 gitu ya dan dengan lebar sekitar 1780 ya tingginya sekitar 1685 antenanya sudah sakvin berwarna hitam glossy belum ada defogger ini juga hack mode supplement letaknya di dalam sini sih ini bukan spoiler sih guys wiper ada lampunya terlihat cukup mewah biarpun di tipe E dan di sini emblem BRV-nya juga dibikin dark chrome dan tadi saya salah fokus sama warnanya ini namanya premium opal white pearl jadi kayak ada glitter-glitter kayak gitu ada smart entry juga yang bisa dipakai dari sini tuh dan baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini tentunya belum kulit ya bisa dilipat rata kayak gini dan sini ada tempat penyimpanan saya pikir dia bakal mirip kayak XL7 ternyata kayak gini dia masih ada jedanya di situ ada tempat dongkraknya kayak gini sih tapi rapi pada saat dilipat sih cukup rapi sih dan desain bumper sini underkat bawah di sini black glossy parking sensor totalnya ada empat mavernya tekan sebelah kanan tanggi BBM letaknya di sebelah kiri dia muat 42 liter dan kalau saya baca-baca kompresinya kan 1 banding 10,3 itu masih bisa pakai Pertalite sih gitu tapi malu lah ya kalau pakai mobil kayak gini sih masa pakai Pertalite pertama saja ya kita ke bagian dalam sini ini pertama-tama saya langsung berasa suka oh dia langsung disambut tuh jadi MED nyala BRV terus di sini internet warna hitam semua ya nggak tahu ya itu soal selera tapi saya suka aja senada dengan door trim door trim smart dashboard jok senada memang joknya belum kulit setirnya juga belum tilt telescopic nih belum tilt telescopic tapi kayak fitur-fitur essential engine start ya kan terus yang engine start dari remote ya kan auto low walkway itu menurut gue udah lebih jadi cukup sih head unitnya sama-sama 7 inch dengan yang BRV yang prestisnya tapi di sini tampilannya aja yang beda tapi tetap sama-sama sudah bisa tampilan untuk Android Auto Apple carplay nya sih kayak gitu ya AC nya yang saya masih bingung ya di sini kok tidak ada semburan udara dalam tapi semburan atas bawahnya ada dan sini Max cool nih Max cool aja nih guys kayak tuh dia hanya Max cool aja jadi belum climate gitu ya terus di sini ada power outlet tempat ini cup holder metiknya PRN DSL rem tangannya masih manual ada konsol ini bisa dimajuin nggak ya kok nggak bisa guys dia nggak bisa spion dalam kaca DNA biasa lampu interior halogen saya investernya nggak ada kaca yang sebelah kiri doang ada kaca tapi saya suka sih ini warna pelafon hitam sih ya saya suka aja gitu loh jadi nggak gampang cepet kotor tuh juga lebih matching dengan interior lainnya nah dan di sebelah kanan sini tentunya ada engine start yang menyala merah ada buat matiin traction control itu aja sih blower AC juga ada di sini dan RBG ada dua safety belt tentunya ada dan sini sudah ada adjuster juga buat kalian kalau misalkan posisi duduknya kurang tinggi terus kalau ngomongin pilar A gede apa nggak memang kalau mobil-mobil low SUV pilar A tuh pasti gede gitu loh jadi cukup gede sama kayak mobilku juga sama dengan si S7 juga sih di sini ini meter clasernya itu sekilas mirip apa ya saya jadi inget seperti kayak Honda HR-V jadi di tengah tuh ada MAD terus kalian tuh juga bisa atur pengaturannya ada di sini semua termasuk yang auto low walkway tuh kalian kalau marah Sari sih aduh Mas berisik banget itu kalian bisa matiin di sebelah sini nanti kalau kalian bingung minta tutorialnya sama Mas Sariq aja deh bukaan pintunya sekitar 78 78 ini sebentar sekitar 78 cm dari ujung ini sampai sini ya sekarang kayak saya pakai meteran ya kalau ada jadi biar kalian tahu bukaannya seperti apa ini warnanya cakep ya jadi perbalian warna coklat tempat minum dan dengan wheelbase 2700 bodohnya gimana maksudku cukup nyaman nggak cukup agak lebar bisa dimaju mundurin nggak kita langsung tes aja ini paling paling depan kayak gini ini paling mundur dan di sini juga ada headrest juga cuma dia tidak ada armrest isofix tentunya ada blower AC udah ada blower bentuknya geser-geser kayak gini di sini ada hand grip kiri dan kanan ini dibikin paling rebahan seat beloknya cuma sebelah kiri aja di sini ada power outlet 12 volt ya kan ini bener-bener ini mirip-mirip banget sama SL7 loh ya kan yang beda ini warna hitam semua dan kalau misalkan masuk ke baris ketiga cukup gampang nggak mas gue gampang ini lipat ke depan nih lebih mudah masuk ya kan saya kasih lihat juga nah tuh lipat ke depan nah jarak kepala masih ada sekitar lima ruas jari posisi kakinya seperti ini ya adakah folder kiri dan kanan tidak ada power outlet safety belt ada kiri dan kanan nah ini safety belt untuk penumpang tengahnya tapi overall mobil ini memang bener-bener ya hampir serupa sama SL7 juga tapi ini tempat duduknya lebih nyaman kalau dibandingin sama ras juga sih gitu loh kalau mau kulit harus lari yang ke tipe prestisnya nah gimana nih Master Go ini BR-VN Cefx tipe paling murahnya nih iya paling murahnya tapi ternyata fiturnya itu nggak murahan guys jadi seperti dia sudah lipat dengan engine start ya betul engine start tentunya sudah smart entry dan cocok buat kayak saya yang suka pelupa nih sudah lipat dengan auto lock walkway jadi kalau pada saat habis mati mesin kita pergi menjauh tapi tentunya sudah di setting dulu ya dia langsung ngunci ya Mas Harif dan kalau pas mendekat nih saya praktekin lagi ya mendekat ya nah tuh langsung ngebuka gitu loh jadi kayaknya art of service banget ya ngelayanin kita banget ya betul lampu sudah LED-LED semua padahal sebenarnya ada lebih murah lagi nggak sih tadinya tuh tadinya ada tapi udah discontinue Mas berarti ini jadi varian paling murah beda harganya sekitar 20 jutaan sama yang tipe prestis biasa betul atau sekitar 40 jutaan sama yang varian paling mahal ini harganya 300 319.400 belum potong diskon Mas bocoran dong kalau misalkan orang mau nyicil DP nya berapa sih? kita DP nya murah banget Mas 1 juta aja serius Mas? serius tepatnya berapa Mas? pokoknya 1 juta koma walau kalau misalkan ini japri aja lah iya nah gitu ya teman-temannya nanti kalau misalkan mau beli cash mau kredit juga bebas kan? betul cash ataupun bebas terus kalau untuk tertama merk apapun juga bisa kan? bisa jangan lupa subscribe jangan lupa follow instagram saya atau instagramnya Mas Arief kalau misalkan belum nonton kemarin komparasi brio juga ada betul yang test drive nya BRV juga sudah ada dan tadi juga saya sudah sempat muterin juga cukup nyaman mobil ini tuh sebenernya bersaing harganya beda tipis tuh sama SL7 sama ras juga ya sebenernya ya betul ya sampai disini dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax